Selamat malam semuanya. Selamat malam, Moli. Selamat malam. Ketemu lagi. Selamat malam. Yang akan membawa acara hari ini. Oke. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Pastinya baik-baik ya. Sebelum kita mulai, komsel hari ini kita berdoa bersama dulu yuk. Mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di surga, selamat malam Bapak. Kami di sini ingin berterima kasih, ingin bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau telah memberikan dan mengizinkan kami Tuhan untuk bisa bertemu satu sama lain walaupun tidak secara langsung. Kami juga ingin berterima kasih atas kesempatan hari ini. Kami boleh merasakan satu hari lagi kesempatan untuk hidup ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai komsel kami, buka mata kami, buka telinga kami, buka juga hati kami ya Tuhan agar kami bisa mengerti, bisa mendengar, bisa melihat apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami melalui hambamu Tuhan. Dengan ini kami serahkan doa kami kepadamu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam namamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke. Sebelum kita mulai, karena tema kita hari ini adalah Do the Best And Let God Do The Rest Are You Sure? Jangan lupa ya, ada dalam kurungannya Are You Sure? Jadi sebenarnya selama ini yang sudah ngetrend di telinga kita semua adalah kata-kata ini. Dimana ketika kita punya rencana sesuatu, kita yang merencanakan nih dari depan sampai belakang dan ketika kita sudah merasa kita sudah maksimal kerjanya, disitulah kita baru berdoa. Tuhan, aku sudah maksimal kerjanya. Kalau misalnya Tuhan berkenan, biarlah ini dilancarkan sama Tuhan. Tapi kalau memang tidak, biar Tuhan berikan jawaban yang lain. Padahal sebenarnya kalau misalnya dari kemarin-kemarin sebenarnya kita sudah membahas tentang rencana Tuhan bahwa sebelum kita apa namanya, sebelum kita sebenarnya sudah banyak. Sudah Tuhan sudah rencangkan semua perjalanan semua perjalanan kita, semua semua rencangan hidup kita sudah ada benarnya. Teman-teman, supaya aku masih jelas ya. Jelas, jelas, jelas. Suaranya jelas. Sangat takut. Sorry, soalnya nggak ada yang respon. Aku takut-takut gimana gitu. Jelas Molly, oke. Iya. Oke. Terus pas tadi nyiapin bahan ini, ada juga tadi kan sharing-sharing sama teman nanya sebenarnya apa sih yang pengalaman hidup yang nyambung nih sama topik hari ini dan kepikiran tentang kalau yang paling familiar sama aku, yang paling dekat, yang paling keras banget sama tentang tema kita hari ini adalah tentang keluarga sebenarnya. Ketika kemarin-kemarin tuh berpikir seperti ini. Ketika kita dilahirkan di satu keluarga ini, aku dilahirkan di keluarga ini dan aku merasa kok semakin aku dewasa, semakin aku banyak belajar, semakin banyak aku bersosialisasi sama orang, kok aku jadi tidak nyambung ya sama keluarga aku, anggota keluarga aku gitu. Banyak orang-orang di luar yang lebih membuat aku nyaman. banyak orang di luar yang malah mengerti aku lebih dari keluarga aku gitu. Kenapa, terus, apa namanya, kenapa enggak mereka yang mengerti aku? Kenapa harus aku yang mengerti orang tua? Kenapa harus selalu anak-anak yang apa namanya, mengalah gitu? Padahal sebenarnya, kenapa, kalau misalnya dilihat sisi lain, kenapa enggak daripada aku yang istilahnya sakit di rumah, bukan sakit di rumah, gimana ya, sakit hati di rumah, gitu kan, merasa kayak pendapatku berbeda sekali dengan anggota keluarga aku yang lain. Kenapa enggak aku yang menyesuaikan diri dengan mereka? gitu. Padahal sebenarnya kalau dilihat lagi di kacamata sisi lain lagi, apa yang mereka, pendapat mereka itu tidak, tidak seratus persen salah, gitu. Kayak kemarin, bukan di webinar, ketika kemarin di ini juga, di Zoom juga, aku ingat Tata pernah nanya. Tata itu nanya, kenapa kalau misalnya zaman sekarang ini, banyak sih orang-orang tua yang ngelihat, apa namanya, dikit-dikit ngelihat kita tuh komentar, yang kamu lakukan ini salah, yang kamu lakukan ini, kok kamu lakukannya seperti itu, kalau zaman dulu tuh mami-papi tuh enggak kayak gini, gitu. Tapi waktu itu, kemarin, minggu lalu sama pendeta siapa, Jennifer, aku lupa namanya. Sama siapa, Kak Ariel ya? Kak Ariel. Iya, Kak Ariel. Iya, betul-betul. Oke, kemarin minggu lalu, Kak Ariel, seru bujuh. Iya. Minggu lalu, Kak Ariel, jawabnya adalah, nanti ketika kamu punya anak, kamu akan merasakan itu. Betul juga ya, ketika, mungkin nanti beberapa tahun kemudian, ketika aku punya anak, ketika siapa dari kita punya anak, melihat anak kita juga sebenarnya, pasti ada pandangan yang berbeda, gitu. Padahal sebenarnya, apapun Tuhan sudah merancangkan, gitu. Kalau misalnya kita harus menerima penderitaan, merasakan penderitaan, itu juga merupakan rancangan dari Tuhan, gitu, untuk kita belajar. Itu yang sharing-sharing dari aku, yang dari kemana-kemana sebenarnya kita banyak banget sharing. ini ya. Tapi, hari ini fokus sama yang ini, mungkin ada teman-teman nih, yang melihat temanya, merasa ada yang kelewat. Aduh, teman-teman, ada nggak? Coba teman-teman. Boleh angkangannya, di-unmute dulu. Oke. Tunjukkan suaramu. Tidak ada ya. Oke. Saya ngomong sendiri. Nggak apa-apa, teman-teman. Mungkin kalau sekarang belum ada yang terinspirasi, mau cerita apa, mau sharing apa, sebentar lagi, Pak David, Pak David, akan coba sharing-sharing, menjelaskan tentang apa sih lebih dalam lagi teman kita hari ini. Nanti di belakang, pas diskusi, nah, bagi teman-teman yang udah kepikiran mau cerita apa, boleh di-sharing-sharingin, siapa tahu ada yang bisa ditanyain, dan bisa mendapatkan jawaban. gitu. Silahkan, Pak David, sudah siap belum? Kalau belum siap, saya buka pertanyaan teka-tegi dulu. Boleh-boleh duluan aja. Saya ikut. Ayo mulai atau ayo apa nih? Ayo, Pak David. Oke, mulai ya. Ayo kita mulai yuk. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk, mari kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Isus Kristus, Allah yang kami muliakan, kami bersyukur Tuhan, kami pada saat ini juga bisa menyempatkan waktu kami di tengah kesibukan kami untuk bersama-sama melakukan sebuah persetujuan untuk anak-anak pemuda di JG Muara Tarang Tuhan. Kau akan selalu sertai setiap pembahasan kami, sehingga kami dapat berdiskusi, kami dapat menggumuli setiap arti dari firman-Mu, kami akan hamba-Mu bawakan Tuhan, sehingga kami bersama-sama di sini yakin dan percaya biar langkah terus hadir di tempat kami dan kami bersama-sama belajar untuk lebih mengenal-Mu lebih dalam nanti. Dalam nama Isus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, saya akan share screen dulu. Oke. Sudah ya. Do the best and God do the rest. Sebelumnya, selamat malam dulu kepada semua-semua. Silahkan jawab walaupun tidak terdengar oleh saya. Jawab saja. Langsung pundung. Ada. Oke, tema yang diberikan itu Do the best and God do the rest. Are you sure? Nah, pada saat saya diberikan tema ini, saya selalu teringat, ini pasti biasanya kalau dari pendeta Iwas, itu juga selalu menggunakan hal ini. Tapi, kalau kita lihat, apakah ada yang keliru dari pernyataan ini? Do your best and let God do the rest. Nah, saya tidak mau bicarakan ini antara keliru atau tidak. Karena pada saat Ben Carson juga menggunakan kalimat ini, saya juga cari-cari di internet, saya tidak ketemu kenapa beliau bisa menggunakan kata-kata ini. Tetapi, saya coba beropini sebelum saya melihat apa ya, yang dituliskan oleh beberapa orang tentang harusnya seperti ini. Tetapi, kalau saya melihat dalam hal ini, kalimat ini tergantung bagi saya. bukan permasalahan ini keliru atau tidak keliru, tetapi pada saat kita sedang dalam posisi, kalau bagi saya, kalimat ini sangat tepat untuk pada saat kita sedang dalam kesulitan. Ya, ya sudah lah. Pokoknya, kalimat ini bukan masalah kalimat teologi dan sebagainya, tetapi sebuah penyerahan total. Penyerahan total kepada Tuhan. Pokoknya, saya coba lakukan yang terbaik, maka, ya, pokoknya saya serahkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan. Tetapi, kembali lagi, kalau kita hanya beropini seperti ini, kalau kita tanya nih, opini kita bagaimana pada saat sebelum kita melihat are you share-nya? Nah, untuk yang ada yang ingin jawab, gitu ya, yang do do your best and let God do the rest. Ini kan sebuah kata-kata motivasi yang saya sudah dengar ini mungkin dari zamannya SMP mungkin. Zaman SMP saya tahun 2000, 1999, dari 98 sampai 2000, gitu ya. Jadi, kata kalimat ini sudah begitu membekas di pikiran kita, sehingga kalau ada sesuatu hal yang berbeda, atau saya bilang itu sebagai antitesisnya, gitu ya. Jadi, kalau do your best and let God do the rest, karena kita sudah mendengar ini terus-menerus dan menjadi sebuah tanda petik kebenaran, kebenaran, sehingga opini kita, kalau kita katakan ini nggak tepat. Atau bahkan kalau saya juga akhirnya berpikir ulang kembali, tapi kalimat ini sebenarnya juga tidak sejalan dengan teologi kekristenan. Kenapa? Karena kesannya, kesan yang terjadi pada saat kalau kita katakan do your best and let God do the rest, kesannya bahwa manusia yang lebih dahulu ditonjolkan dibandingkan dengan Tuhannya. Jadi, kesannya itu bahwa Tuhanlah yang menyempurnakan. Ini bisa berbahaya kalau kita berpikir begini, pada saat saya sudah melakukan yang terbaik, saya sudah pelayanan dengan yang baik, saya sudah melakukan ini untuk Tuhan, tetapi apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, itu tidak terjadi. Kemarin saya ada salah satu, salah satu keluarga yang anaknya akhirnya kena si Sofrain, anaknya si Sofrain, lalu saya datang ke rumah mau tidak mau harus datang pakai face shield dan masker, pokoknya benar-benar untungnya tidak pakai APD, pokoknya benar-benar lakukanlah, mau tidak mau harus perlawatan. Jadi pada saat itu jaraknya jauh, sambil jauh-jauhan kayak pastoral tetapi kesannya lagi berantem. Nah, pada saat dia bertanya seperti ini, dia tanya begini, Pak, apa yang kurang dari keluarga saya? Apa yang salah dari keluarga saya? apa yang keliru dari saya dan istri saya? Saya sudah beri yang terbaik untuk Tuhan, saya sudah pelayanan, saya tidak melakukan, dalam tanda petik maksudnya tidak melakukan dosa yang besar, seperti itu ya. Jadi saya tidak berzina, saya tidak melakukan apapun. Pada saat saya sudah memberikan yang terbaik, kenapa hal ini terjadi dalam kehidupan saya? kalau kita mengambil tema do your best and let God do the rest, sehingga ini akan menjadi permasalahan kalau seandainya kita merasa kita telah melakukan yang terbaik, lalu apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, itu tidak terjadi. Berarti kita akan berpikir, berarti God do the rest-nya tidak terjadi dong. Berarti Allah tidak menyempurnakan apa yang telah saya lakukan, lalu di mana Tuhan? Nah, kalimat yang tadi dikatakan bahwa do the best and let God do the rest, memberikan kesan bahwa manusialah yang pertama, yang berusaha, sedangkan Allah melakukan sisanya. Di dalam teologi Kristen, harus kita kembali ingat bahwa Allah yang harusnya kita tahu berinisiatif terlebih dahulu, membuat segala sesuatunya sungguh amat baik. Pada saat dalam sebuah kisah penciptaan, ataupun pada saat kalau kita lihat juga kalimat-kalimat yang tadi, kesannya, saya tidak bilang kalimat ini salah atau tidak, kita harus tahu latar belakangnya kenapa kalimat ini dikatakan. Tetapi kalau kita hanya mengatakan bahwa kita yang ditondolkan, kalimat ini juga memberikan kesan manusia yang mengatur Tuhan, sehingga kalau kita lakukan, maka Tuhan akan memberi. Ini kan sama seperti prinsip yang menjadi sebuah kekeliruan. Pada saat kita memberikan persembahan, maka kalau kita berpikir, kalau saya memberikan persembahan, maka Tuhan akan memberikannya lebih. Kita membayangkan Tuhan itu seperti investasinya kita. gua ngasih cetiaw, gua ngasih cetiaw ke persembahan, cuan gua berapa dapat dari Tuhan. Kalau kita berpikir seperti itu, kalimat ini juga bisa memberikan kesan bahwa manusialah yang mengatur Tuhan. Atau katakan sehabis do the best, ketika segala sesuatu sudah dilakukan dan menemui jalan untuk, maka alamlah kita memindahkan tanggung jawab kita kepada Allah untuk menyempurnakan apa yang kita lakukan. do the best and let God do the rest. Pada saat kita sudah melakukan, saya sudah melakukan yang terbaik nih untuk Tuhan. Saya sudah melakukan yang terbaik untuk pekerjaan saya. Saya sudah melakukan yang terbaik pada saat saya harus begini, begini, begini. Pada saat kita menemukan jalan buntu, maka kita sedang memindahkan, memindahkan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Nah, ini bagian Tuhan. Nah, bagian kamu lah Tuhan yang menyempurnakannya. Pokoknya saya sudah melakukan yang terbaik. Nah, kembali lagi pertanyaannya, sama seperti yang terjadi di dalam keluarga yang sudah saya pastoralkan. Jadi, jika semua sudah dilakukan, tapi kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal, apakah berarti Allah tidak bekerja? Kebetulan. Jadi, pada saat saya melakukan pastoral dengan keluarga ini, keluarga itu memang pertama kali mengeluarkan yang namanya undet-undet dan sebagainya, tetapi dia mengerti bahwa sampai satu titik dia mengatakan demikian, pagi saya indah. Dia katakan bahwa, Pak, saya masih ingat. Memang ada sebuah kejadian yang tidak kita inginkan pada saat dia sudah mulai reda, pada saat sudah berapa kali datang di sana, dia katakan bahwa, mungkin ada yang Tuhan inginkan dalam setiap kejadian ini. bagi saya sangat indah pada saat dia menemui setiap kesimpulan dari pergumulan iman dia, pengalaman iman dia. Nah, ini juga menjadi permasalahan kalau seandainya kalau semua sudah dilakukan, tapi kita tidak mendapatkan apakah berarti Allah tidak bekerja? Ada satu kasus lagi juga terjadi. Anak ini sangat pintar sekali. Anak ini sangat pintar sekali. Dia jarang menemui kegagalan. dia pelayanannya luar biasa. Dia membuat kegiatan itu sampai orang sampai mengacungi gempor. Ini karena dia. Sampai satu ketika Tuhan ya ada kejadian, bukan saya tidak bilang Tuhan, ada sebuah kejadian yang tidak diinginkan akhirnya dia benar-benar mundur total. Sampai dia katakan mendingan saya jadi agnostik saja. Apa fungsinya Tuhan? Nah, ini bisa terjadi kalau kita hanya berpikir bahwa kalau saya sudah melakukan yang terbaik, maka harusnya Tuhan menyediakan yang terbaik juga. Tapi kan kadang-kadang dunia tidak seperti itu. Kadang-kadang hal-hal yang apa yang kita harapkan tidak terjadi. Nah, apakah berarti Allah tidak bekerja? Nah, rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita ingat kisah penciptaan, kisah penciptaan pada saat Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya, maka selalu Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menciptakan segala satunya dengan sungguh amat baik. Dengan sungguh amat baik. Nah, inilah yang menjadi bagi saya, bagi kita semua juga di sini, harusnya kata-kata God do the best itu menjadi perubahan. Bahwa God do the rest itu harusnya menjadi sebuah perubahan. Harusnya kitalah yang bagian melakukan yang the rest-nya. Tuhan telah menciptakan dunia ini dengan sungguh amat baik. Tuhan sempurna dengan perfect. Dan bagian manusia adalah Tuhan katakan bahwa bagian manusia adalah kamu harus mengusahakan dan memelihara taman ini kok. kalau kita tanya kenapa manusia dikaryakan. Padahal kalau kita tanya apakah Tuhan butuh manusia? Enggak. Apakah Tuhan membutuhkan pujian-pujian manusia? Enggak. Kalau seandainya Tuhan bisa melakukan itu semua, maka Dia akan melakukan itu semua. Tetapi Dia menyisakan sebagian. Karena God do the best and we have to do the rest. Maka Tuhan menyisakan bagian dalam tanda petik sisa, sisanya gitu, the restnya itu untuk kita supaya berkarya. Tuhan mengundang kita. Saya masih ingat sampai sekarang sih ya, tema GG kan ala mencipta manusia ikut serta. Pada saat kita bayangkan Tuhan begitu menciptakan dunia ini dengan baik, dengan sempurna. Maka tugas manusia yang ada sisanya ini Tuhan mengatakan mari datang, mari datang, maka kamu harus melakukan karya. Dan salah satunya adalah pada saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan dia katakan bahwa kamu, tugas kamu di taman ini cuma mengusahakan dan memeliharanya. Tuhan menginginkan manusia, Tuhan mengundang manusia untuk berkarya. Nah, sebelumnya mari kita baca dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan yang 7. Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan yang 7. Demikian, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam dimana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, Pergilah, basulah dirimu dalam kolam siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu yang membasu dirinya lalu kembali dengan matanya sudah malek. rekan-rekan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mungkin sudah tahu cerita ini tentang bagaimana saya ngebayangin kalau saya jadi orang yang buta itu ya, lagi sudah buta terus lewat murid-murid Yesus dijulitin pula. Dijulitin murid-murid Yesus tidak kenal saya, tiba-tiba sudah diinyirin. Bayangin aja lagi duduk di pinggir buta, lalu murid-murid Yesus, Tuhan, yang salah siapa nih? Orang tuanya atau siapa nih? sehingga dia dilahirkan buta. Nah, kita bayangkan hal-hal seperti itu bisa terjadi pada saat Yesus tidak berpikir tentang masa lalunya. Dia tidak berpikir kenapa si yang orang buta ini ada dan yang lainnya. Tapi Tuhan hendak mengajarkan kembali kepada para murid bahwa kesannya akhirnya seperti ini. Kalau dosa orang tua, dosa orang tua dan sebagainya, maka kenapa Tuhan sampai menciptakan manusia yang buka? Intinya adalah jangan-jangan nanti para murid bertanya, kalau begitu kenapa Tuhan yang sempurna ini menciptakan sesuatu yang tidak sempurna? Ujung-ujungnya nyalain Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menjawab tentang permasalahan teologi yang berat dan yang lainnya pada saat itu. Dia tidak menjawab itu tetapi dia dengan tegas mengatakan bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Disinilah Tuhan Yesus hendak menegur para murid bahwa tugas kamu itu bukan untuk menghakimu. Tugas kamu adalah menjadi saksi. Tugas kamu diundang. Engkau adalah orang yang diutus. Makanya kalau kita bisa lihat di sini ada kata kolam siloam. Sini itu berarti yang diutus juga. Berarti ada sebuah pengutusan bahwa pada saat Tuhan telah menciptakan dunia dengan sempurna menurut Tuhan. Bukan menurut kita. Karena kalau kita menganggap dunia yang sempurna ini jangan-jangan kita berpikir manusia yang sempurna itu adalah manusia yang tidak membutuhkan orang lain. Nah itu akhirnya menjadi keliru kan. Padahal Tuhan menciptakan manusia berpasangan. Apakah dengan hal seperti itu saya masih ingat kata-kata detektif Conan. Saya baca ini ya. Saya baca ini dan bagi saya detektif Conan mengeluarkan sebuah kalimat teologi yang luar biasa. Di dalam ketidaksempurna manusia pada saat manusia yang tidak sempurna lalu bertemu dengan manusia yang tidak sempurna dan saling melengkapi maka itulah sebuah letak kesempurnaan. Dan saya biasanya pakai itu untuk pernikahan. Dektif Conan saya bilang wow kata-kata ini luar biasa. Padahal saat manusia yang tidak sempurna bertemu dengan manusia yang tidak sempurna berrelasi dan saling melengkapi maka disitulah sebuah kesempurnaan. Tuhan memanggil kita pada saat Tuhan telah menciptakan manusia dunia yang sempurna menurut dirinya maka tugas kita tugas para murid pada saat itu adalah kamu jangan mikirin siapa yang salah tapi tugas kamu kamu diundang untuk diutus oleh Tuhan. rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Yesus Kristus pada saat setelah itu kita bisa lihat tanah dan ludah kita bayangkan Tuhan itu pakai ludah dan tanah lalu dibalurkan ke matanya orang yang buta itu itu kan kalau secara itu kan jijik gitu ya gelik lah bayangkan ludah orang ditaruh di tanah jadi bayangkan aja kalau misalnya pendeta Yael atau pendeta muliadi gitu ya lalu dia ingin menyembuhkan orang buta lalu dia ngeludah lalu pakai tanah lalu kalau sembuh ya bagus ya kalau enggak kan juga gimana gitu tapi kalau kita lihat Tuhan menegaskan kembali lagi di ayat ini mengatakan bahwa tanah dan ludah itu itu kayak nothing tanah dan ludah itu nothing yang seringkali dianggap najis tidak ada apa-apanya tetapi Tuhan bisa menggunakan tanah dan ludah di tangan Yesus tanah dan ludah itu menjadi something sama seperti kita kalau secara kehidupan gitu ya Tuhan itu tidak membutuhkan manusia manusia membutuhkan Tuhan manusia itu tidak ada apa-apanya tetapi Tuhan memakai kita mengundang kita kita layaknya seperti tanah dan ludah ini pada saat kita melakukan yang terbaik lalu di tangan Tuhan Tuhan bisa membuat yang tadinya nothing ini menjadi something nah rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Yesus Kristus kita sesungguhnya pada saat ini hanya mengerjakan sisa pekerjaan Allah sisa pekerjaan Allah yang memang Allah khususkan untuk bagian dari manusia pada saat Tuhan memanggil kita Tuhan mempercayakan manusia untuk mengusahkan dan memelihara tamat Tuhan memanggil kita kita yang tanah kita yang ludah yang nothing ini tapi pada saat Tuhan percaya bahwa kalau kamu berjalan bersama dengan aku pada saat kamu melakukan sesuatu hal sesuai dengan firmanku maka kamu bisa menjadi something di tanah Kristus inilah inti kita jadi bahwa pada saat God do the best and we do the rest we have to do the rest dari Tuhan Allah mengundang kita untuk berperan aktif dalam setiap pekerjaannya nah tetapi seringkali kan bertanya lalu kalau pada saat kita sedang kesulitan atau menemui kebuntuan bukankah kalimat God do the rest ini adalah sebuah kalimat iman tentang sebuah mujizat betul dalam sebuah penyerahan ya kita akan katakan seperti itu tetapi kembali lagi bukan karena kita telah melakukan sesuatu hal pada saat saya membawakan tema tentang puasa di GKI Kota Wisata saya katakan begini bukan karena puasa lah Tuhan mengabulkan doa kamu bukan karena puasa lah karena Tuhan jadi karena saya berpuasa begini maka wah saya pengen berpuasa lah supaya saya bisa lulus saya pengen puasa pada saat saya mau menikah saya pengen puasa pada saat teman saya sedang sakit dan yang lainnya nanti kalau hal seperti itu sama seperti tadi bahwa do the best and God do the rest tetapi kembali lagi bahwa Tuhan telah berinisiatif terlebih dahulu bukan karena kita doing something mujizat itu terjadi kenapa karena memang Tuhan menginginkan itu terjadi karena Allah lah yang berinisiatif terlebih dahulu tetapi apa yang kita lakukan nah the restnya ini kalau saya bilang begini the rest itu adalah do the best as you can pada saat kita melakukan sisa dalam tanda betik saya gak bilang sisa agak susah ya cari kata dalam bahasa Indonesia kalau sisa kesannya tidak baik lebihnya lah saya bilang lebihnya bagian lebihnya itu bagian yang Tuhan khususkan itu maka kita harus melakukan yang terbaik bukan yang santai-santai saja di Filipi 4 ayat 13 berkata demikian dalam bahasa Indonesia sehari-hari saya ambilnya dari Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan jadi kembali lagi rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Yesus Kristus kenapa seharusnya kita katakan God to the best karena memang Tuhan lah yang berinisiatif terlebih dahulu karena Tuhan lah yang berinkarnasi terlebih dahulu untuk menjadi serupa dengan manusia dia rela mengosongkan diri dia meninggalkan tatanya yang mulia menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan manusia karena itulah bahwa dengan kuasa Allah lah yang berinisiatif terlebih dahulu Allah lah yang telah melakukan yang terbaik terlebih dahulu maka saya bisa menghadapi segala rupa keadaan bagian-bagian Tuhan adalah yang terbaik Tuhan telah mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan kita ada bagian sisanya lebihnya ini adalah bagian kita untuk melakukan sesetap doing something Tuhan telah mau memakai kita dari kita yang nothing menjadi something the restnya ini gunakanlah the restnya ini dengan baik dengan sebaik-baiknya dengan semaksimal mungkin dari apa yang kita punya demikian disitu dulu pada saat ini kalau ada yang ingin bertanya sharing dan sebagainya boleh supaya kita bisa berdiskusi silahkan halo kok David aku cuma ngomong-ngomong halo kok tiba-tiba suaranya saya kenal gitu ya bapak lagi bapak lagi gitu ya gak boleh kita pisah kok emang Pak Sherry Kak Selin mungkin ada pengalaman nih yang tadi abis dengerin aku baru beberapa detik masuk sebenarnya ngomongin apa gitu ngomongin apa sih sebenarnya ngomongin tentang kan selama ini kan selama ini kita dengernya kan apa namanya kita selalu do the do the gimana do the best let do the best and let God do the rest selama ini kita fokusnya sama kitanya aja padahal sebenarnya tadi Kak David sudah ceritain bahwa sebenarnya tuh gak salah tentang itu cuman di sisi lain tuh sebenarnya Tuhan sudah menyiapkan sesuatu dari pertamanya mestinya Tuhan yang diutamakan gitu mestinya kita Tuhan sudah merencanakan hidup kita kita yang harusnya melakukan the restnya itu sebaik mungkin gitu Kak iya terus jadi pengalamanku adalah apa gitu ya terkait iya mungkin kalau dengar itu mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa di sharingin kita semua gitu boleh ini baru datang langsung sharing oh iya dipikir-pikir dulu aja gak apa-apa Kak Selly jangan terlalu ter-pressure gak karena terlihat aku karena supaya Teo dia udah mau sharing ya sudah Teo aja Teo dulu silahkan Teo Teo duluan oke kenapa main tujukan ya maaf ya saya dari tadi di yaudah gak apa-apa jangan senyum kamu ya kenapa aku sweet apa tuh kita perlu sweet ya mungkin ada dari teman-teman yang yang lain yang yang merasa ada apa namanya sharing-sharing yang bisa membangun sesama Agnes udah unmute mau sharing boleh lah Agnes lah apa ya di your best and not get to dress tuh kayak apa ya kayak sebuah moto yang kalau kita aku gak tau sih aku kayaknya pas SD deh jadi kan kalau biasanya orang kayak bagi-bagian biodata gitu ya terus pasti anak-anak bilangnya udah di your best and not get to dress aja gitu tanpa kita kayak mikir artinya yaudahlah berusaha sebaik-baiknya dan nanti Tuhan sisanya buat Tuhan tapi bener sih kok aduh panggil apa nih kalau David tampaknya masih muda deh panggil kakak aja ya kalau panggil bapak kayaknya tua banget jadi tadi pas denger pada David oh Cici yang Cici yang lebih tua ya iya dia tua oke sebagainya kakak bener ya paling mau nanya ya terputus sepertinya sama studio ini kesian nanti si Agnesnya udah panjang dia mau nanya tapi coba diulang lagi gitu kan Agnes unstable Agnes ini yang paling ke David Agnes ulang boleh hilang tiba-tiba pertanyaannya coba diulang Agnes tadi keputus silahkan di aku gak pake kamera aku gak pake kamera deh paling mau nanya seringkali tapi kita tuh sebagai anak muda misalkan udah nih kita ngelakuin sebisa kita ngelakuin yang semaksimal kita namun seringkali kita tuh berasa kayak kecewa juga sama diri kita sendiri loh kenapa ya Tuhan aku tuh udah bikin aku udah udah kasih semampu kita udah semaksimal kita nih tapi kenapa hasil yang didapet tuh beda dan seringkali buat kita kecewa namun ya bener sih maksudnya ketika kita kecewa mungkin Tuhan izin kita buat kecewa dulu dan lainnya mungkin akan ada rencana yang lebih indah daripada yang kita pikirin sekarang namun nah mungkin ke David ada pengalaman mungkin yang pernah dialamin yang bisa di sharing juga yang bisa menguatkan kita di dalam masa apa ya di masa kita lagi apalagi di saat-saat pandemik kayak gini gitu loh kayak kita di kerjaan kayak kita udah bisa semaksimal mungkin loh tapi kok jawabannya beda ya Tuhan kok malah kayak gini gitu wah Agnes sama ini gantian yang nge-lagnya Agnes sama pada gantian di luar bagaimana ya kita tampung dulu ya coba hi hi hello unstable juga nih kalau pakai Pak David tadi 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 nanya apa ya itu gimana kalau aku cat aja cat aja selin selin dah selin dah gimana sel gimana kalau misalnya kita udah melakukan yang maksimal tapi kayaknya kayak kalau aku sih nangkepnya tadi Agnes bilang kayak mudah Tuhan tuh kayak tetep kelihatannya kayak gak kerja gitu ya itu gak sih Nes itu gak gimana gimana ini Agnesnya hilang Agnes kijang satu kijang satu Agnes itu gitu bukan enggak sekarang ya enggak selesai lo ketika aja deh kalau gitu iya iya sejenis iya sejenisnya maksudnya kayak iya sejenis itu kayak kalau David ya itu yang saya saya pernah cerita gitu kan bahwa ada satu gitu ya satu anak yang memang luar biasa orangnya luar biasa orang luar biasa tapi dia ketemu sesuatu hal gitu saya tidak akan cerita secara spesifik ya saya tidak akan cerita secara spesifik terus ketemu satu hal yang akhirnya membuat dia benar-benar undur imannya total benar-benar mundur imannya total kegerija gak pernah pelayanan juga gak pernah nah itu bisa terjadi bisa terjadi hal-hal seperti itu kenapa karena kita berpikir ini Tuhan dimana saya udah lakukan yang terbaik malah jadi seperti ini ini kenapa karena konsep berpikir kita seperti itu kalau kita melakukan yang terbaik maka Tuhan akan menyediakan jalan yang lebih baik padahal kan dunia itu gak serta-merta seindah seperti itu karena bisa saja ada hal-hal yang ya kalau saya bilang tuh mungkin pernah kali dibawakan disini ya kenapa ada kejadian-kejadian yang buruk bisa terjadi ke orang-orang yang baik orangnya baik banget tetapi malah kejadiannya ditipu dan yang lainnya tapi saya selalu ingat kata-kata Mother Teresa jadi kalau seandainya kita melakukan yang baik lalu kita ditipu orang pertanyaannya adalah bagi diri kita 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 tidak mau berbuat baik lagi atau kita malah tetap melanjutkan untuk berbuat baik pada saat kita malah menemui kegagalan maka pertanyaannya adalah dari diri kita apakah kita akan mundur kita gak mau mencoba sama sekali atau malah kita berpikir bahwa oh gak apa-apa kegagalan ini kan semacam warna dalam kehidupan Michael Jordan itu kalau kalian tahu Michael Jordan Michael Jordan pernah berkata begini bahwa saya itu lebih baik gagal daripada orang yang lebih baik orang itu gagal dibandingkan orang itu tidak mau mencoba makanya the best as you can itu the rest the best as you can adalah pada saat kita mau tetap melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita kalau kita berprinsip God do the rest ini akan menjadi problemnya yang kayak tadi pada saat saya sudah melakukan yang terbaik kok Tuhan begini nah itu akhirnya di bertemu dengan kekecewaan kalau kita berpikir bahwa Tuhan telah melakukan yang terbaik maka kita wajib melakukan yang terbaik maka kita wajib melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan bisa ketemu gagal-gagalan bisa bisa ketemu permasalahan bisa bisa ketemu dengan hal-hal yang tidak kita harapkan bisa kita disini siapa yang udah pengen liburan tadi aja Pak Amul bilang bukan langsung kata-kata siapa udah pengen liburan ketemu dengan teman tanpa harus ditutup masker gitu ya lalu kita udah bisa wah pengen ke pantai dan yang lainnya bisa senang-senang hahahi tapi ada COVID-19 gak ada yang tahu dan semua orang terkena dampaknya Anda mau orang baik Anda mau orang jahat Anda mau orang yang pelayanan Anda orang yang gereja dan sebagainya bisa terjadi hal-hal seperti itu tapi fungsi dari kita kembali lagi bahwa tugas kita bukan untuk mendapatkan sesuatu lagi dari Tuhan Tuhan telah memberi yang terbaik loh untuk kita semua yaitu tubuh dan darahnya itu yang paling baik kita mau butuh apa lagi keselamatan dari Tuhan itu yang paling terbaik yang Tuhan telah berikan maka kita tugas kita adalah melakukan pelayanan kita bisa ketemu dengan problem-problem dalam kehidupan ini dan kalau kita lihat kembali lagi tugas kita fungsi kita pelayanan kita adalah tetap do the best sama seperti Madar Teres yang tadi kalau seandainya kita menemui kegagalan tidak sesuai dengan pengharapan kita maka ya tetap lakukan yang terbaik kalau ada orang yang bohongin kamu apakah kamu akan kehilangan kepercayaan kepada semua umat manusia kan enggak harusnya ya tetap percaya kepada orang lain kalau kita teman-teman pernah disakiti oleh pasangan gitu kan apakah dengan itu ah udahlah berarti saya mendingan gosak kawin aja lah gosak nikah aja kan enggak juga seperti itu nah itu yang bagi saya harus kita lihat dan percaya bahwa kita harus tetap melakukan sesuatu hal doing something demikian sekilis info terima kasih infonya lanjut ya kok silah ya tadi ditanya soal ada pengalaman atau enggak aku jadi ingat sebelum kok David pindah kita pernah ngobrol tentang sesuatu dan sesuatu itu yang membuat aku juga jadi jadi kayak sekarang jadi teman-teman Pak David ini dia pergi setahun setelah saya masuk ke Bonjati ya jadi baru dia pergi ke kota wisata jadi kayaknya dia pergi karena saya datang ke Bonjati dia pergi gitu jadi nah itu tapi setelah di waktu yang singkat cuma setahun pas gitu ya kita ngobrol dan waktu itu kami sama-sama lagi merintis namanya pokja disabilitas waktu itu yang sampai sekarang belum bisa dilakukan karena pandemi juga gitu ya bukan karena kita berhenti dengan karya tapi waktu itu Pak David bilang coba kamu nulis tentang apa itu disabilitas ya terus waktu itu kita mau masuk ke apa ya hari seberapa hari disabilitas pokoknya yang 3 Desember itu aku juga lupa jadi disuruh nulis karena itu disuruh nulis karena itu terus hasilnya gak langsung bagus teman-teman jadi hasilnya itu kayak aku ngerasa aku rampas ya terus aku bilang ke David ke David bilang edit lagi panjangin gitu ya terus oke panjangin terus pokoknya makin dipanjangin makin gak nyambung gitu ya kok udah gak bisa lah gak bisa dipanjangin yaudah kalau gak bisa dipanjangin saya potong gitu tulisannya saya potong yaudah potong aja jadi itu itu gak terjadi sih gak dipotong akhirnya tulisannya karena dia bilang gak kok itu bagus jadi kok David bilang waktu itu sama Selin kayak gitu panjangin kalau gak saya potong tapi sebenarnya gak dipotong itu kadang-kadang kadang-kadang anceman yang modelnya kayak gitu tuh membuat Selin justru terpacu oh ini masih ada yang salah nih jadi harus dibenerin tapi gak bisa yaudah lah yaudah saya potong ya tapi waktu masuk kota ternyata gak ada yang dipotong jadi maksudnya apa ya berarti kamu harus percaya diri bahwa memang Tuhan kasih yang terbaik buat kamu yaudah gitu dan dari situ aku mulai dengan blog dan sehari ini udah ada 100 hampir 200 tulisan di blog itu dan panjangnya tidak terkira gitu akhirnya ya jadi karena maksudku aku setuju dengan pendapatnya kok David ketika Tuhan udah kasih yang terbaik buat kita Tuhan udah kasih kita talenta bagaimana kita mengelola itu dengan sebaik-baiknya meskipun ketemu kegagalan ya kita dimarahin juga ya terus kayak di ujungnya kayak mau nyerah ini Tuhan ada gak sih Tuhan ya gak sih tapi apakah memang itu panggilan saya ya itu terus harus digumuli tapi kalau terus kita menggumuli bersama dengan Tuhan dan ya akan ketemu pipiknya kita berkarya dengan sebaik mungkin itu mungkin silahkan ada lagi Teo 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 adeknya si Manda Halo Pak Pendeta ya aku mungkin pernyataan tentang apa God the apa sorry we do the best God do the rest emang mungkin dari dulu udah sering kita dengar dan kemudian ada aku baca dari satu buku juga bukunya Pak Yoas juga mencoba apa ya mengklarifikasi pernyataan yang secara teologisnya benar dengan mengatakan bahwa God do the best we do the rest dalamnya setebal ini we have to do our rest as best as we can jadi kita melakukan apa ya yang kurang itu dengan sebaik-baik yang kita bisa lakukan dengan tetap melihat bahwa apa ya itu 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 Tuhan yang punya rencana besar loh gitu loh jadi seringkali kita melihat we do the best God do the rest itu seakan-akan jadi pola pikirnya kita yang punya rencana Tuhan yang bakal ngerjain buat kita gitu padahal enggak justru teologinya Tuhan yang punya rencana kita yang ikut serta rencananya yang terbaik buat kita terus juga kita juga berpikir oh rencana rencana Tuhan yang baik itu rencana Tuhan yang baik itu baik buat kita itu buat kita kayak seakan-akan orientasinya selalu ke kita lagi padahal enggak juga itu orientasinya justru ke balik lagi ke Tuhan gitu loh justru kita yang berperan serta bukan Tuhan yang ikut ke kita maksudnya ikut jalannya kita nah ini yang yang sebenarnya mau dikritik dari apa ya kekeliruan orang ya sebenarnya pernyataannya enggak salah sih terkait dengan we do the best God do the rest karena dengan berpikir bahwa ya kita mau punya rencana pas segala macam kita mau supaya kita mau bawa itu keserahkan itu ke Tuhan dan ini kita melakukan yang terbaik lalu apa yang kita enggak bisa lakukan lagi biarlah itu Tuhan ya kira-kira gitulah tapi persoalannya kan ketika kita melihat seakan-akan Tuhan yang ikut rencana kita padahal kebalik harusnya kita yang ikut rencana Tuhan nah ini yang tadi udah kita sharingin dan kodafit tadi bagikan itu menolong kita untuk kembali melihat hidup kita ini sebenarnya hidup kita ini buat apa gitu apakah hidup kita ini hanya untuk sukses kerja kaya dan lain-lainnya atau ada sebuah rencana besar yang sebenarnya memang Tuhan ingin kita ikut serta di dalamnya nah itu yang bagiku ya itu menjadi hal yang penting dari yang tadi kita diskusikan dan kodafit tadi bagikan juga bagiku begitu sementara terima kasih Teo terima kasih Celine ada lagi aku juga thank you tadi hearingnya nanya sih ya kamu ya ada lagi teman-teman yang penasaran ada mungkin ada pergumulan-pergumulan yang bisa ditanyain mumpung ada yang bisa jawab nih David sulit jawab pergumulan orang kok ada Teo ada Pak Mul ada Mereka punya hari Tata mananya Tata dikerjaan oke ya oke tadi pertanyaan aku sama Sike Agnes jadi mirip-mirip sudah terjawab juga teman-teman yang lain sebenarnya sih sebenarnya sih kalau kalau dari kita punya tema sebenarnya kan do your best let's get to the rest sebenarnya kalau aku nangkepnya dari tema itu adalah istilahnya kita harus effort juga nih kita udah melakukan segala sesuatu tapi Tuhan belum berencana istilahnya kan begitu kan kalau lihat dari quotes gitu berarti sebenarnya apakah ya benar sih benar-benar itu rencana kita adalah rencana Tuhan itu dia berarti tapi tetap intinya kita tetap mesti mengikuti rencana Tuhan gitu ya walaupun ada kegagalan yang terjadi ada masalah yang terjadi gitu ya oh ya berarti ya dan kadang-kadang mungkin kita suka bertanya sih kayak tadi nyambung pertanyaan Aknes kadang-kadang kenapa kita ya why me gitu loh nah itu yang mungkin yang kadang-kadang kita atau pengguna-penggunaan juga mikir emang kenapa ya gue ya gue salah apa sih gue salah apa sih sebenarnya tetap kita harus berarti jawabannya adalah kita tetap harus meng encourage diri kita bahwa Tuhan adalah punya rencana yang lebih baik daripada itu gitu ya kok ya ya kira-kira seperti itu tapi kembali lagi rencananya Tuhan itu pasti akan bisa berbeda ya saya akan bilang bisa berbeda bisa sama bisa berbeda dengan apa yang kita harapkan karena gak ada yang tahu Tuhan tuh melakukan rencananya tuh memang bagi saya dengan suatu hal yang misteri sih yang tidak bisa dijawab tapi kalau ditanya why me kenapa saya harus mengalami kesulitan dan sebagainya itu bisa buat tema berikutnya yang tadi saya bilang kenapa sih kejadian buruk ini bisa terjadi pada diri manusia gitu kan nah ambil contoh ini amin-amit ya orang yang sudah baik dan sebagainya tetapi kena begal nah itu kan orang tanya kenapa dia orang yang baik kenapa Tuhan gak menjaga seperti itu itu pertanyaan tapi jangan ditanya sekarang ya itu tema berikutnya aja Teo aja bagian Teo itu bagian Teo karena Teo lo oke thank you thank you for mantap minggu depan ya Teo bahasnya Teodisi nanti ya Teo ya itu Teodisi itu ya itu Teodisi makanya Teo nanti bahasnya Teodisi saya minggu depan rencana gak dateng kayaknya udah saya rencanain dari sekarang ya ini tadi Kak Yael juga chat ya Cial wah ini kadang bisa karena Tuhan mau menunjukkan karyanya lewat kita ya itu kita harus apa namanya dari tadi udah cerita-cita ya oh mungkin Cial mau langsung ngomong aja itu udah cukup segitu aja share-nya iya maksudnya sih aku keingat satu bagian firman Tuhan ketika ada orang buta terus Yesus tanya orang-orang tanya kan ke Yesus kenapa dia buta salah papahnya salah orang tuanya nenek moyangnya salah siapa gitu tapi Yesus cuma bilang bahwa karena ya aku mau bekerja lewat dia gitu sesimpel itu kadang-kadang kan kita memang selalu nanya gitu kenapa kenapa gue Tuhan kenapa kenapa gue yang harus lewatin beban ini kayaknya kok gak adil tapi kadang Tuhan cuman mau mau kita terima gitu mau kita terima bahwa aku sedang mau mengerjakan karya yang besar lewat kamu dan gue gue butuh eksempel dan lu yang jadi eksempel buat banyak orang dan waktu itu kondisinya adalah orang buta itulah yang jadi eksempel buat orang lain tentang imannya bayangin dia buta dari kecil dia buta dari kecil tapi di usia tertentu baru jumpa Yesus mungkin dia udah bertanya juga orang-orang di sekeliling ini juga sudah bertanya dan kadang-kadang memang butuh waktu yang panjang untuk tahu Tuhan itu mau punya karya apa dalam hidup kita dan kadang juga kita gak perlu bertanya ada kalanya kita tidak perlu bertanya tapi hanya menerima karena ada hal-hal yang mungkin tidak belum waktunya Tuhan jawab sampai mungkin kita nanti ketemu muka dengan muka sama Tuhan jadi ada ada masanya kita menerima apa putusan Tuhan itu sih terima kasih TIL boleh nanggepin lagi gak boleh silahkan jadi kalau TIL ngomong begitu itu ayat yang aku pakai setiap kali sekarang untungnya udah bukan aku yang nanya kenapa aku harus begini kalau yang belum tahu ya aku lahir dengan iya aku lahir dengan kondisi cerebral palsi dan aku harus full di kursus roda itu sangat tidak mudah teman-teman apalagi waktu aku kecil aku tuh bingung ini kenapa sih kayak gini dan aku bergumul itu tujuh tahun teman-teman jadi aku nangis setiap hari dan aku marah sama Tuhan juga iya gitu ya karena TIL ngomong ini jadi aku mau ngomong lagi gitu jadi memang aku gak sendiri aku ditemenin oleh apa sekolah minggu lalu juga pendeta lalu ya banyak kelingkungan keluarga tentu saja tapi sampai akhirnya aku bisa yakin gak usah bertanya lagi walimi itu setelah aku ketemu ayat ini jadi ketemunya pun itu adalah secara gak sengaja tapi juga sengaja Tuhan pertemukan dengan ayat itu jadi yang harus kamu yakini adalah jadi ada ada satu orang yang ngomong sama Selin yang harus kamu yakini adalah bukan bertanya lagi kenapa kamu tapi apa yang Tuhan mau tunjukin lewat kondisi ini karena Tuhan itu punya rencana yang indah untuk kamu dan aku bisa lihat itu sekarang teman-teman jadi aku sekarang ini banyak diminta sharing di anak SMP SMA begitu ya dan salah satunya dulu kemuara-karam juga itu karena kalau orang melihat contoh nyata aku yang cerita lebih real buat mereka daripada katanya begini loh katanya begini loh jadi aku menghidupi dimana ya memang Tuhan mau pakai aku dengan cara seperti ini gitu dan aku akhirnya stop untuk bertanya why me karena kalau kita bertanya why me why me nanti akhirnya jadinya kita gak bergerak kemana-mana dan terus merotap di diri itu sih ya terima kasih Kak Selin senang banget dengernya udah bisa menginspirasi banyak orang gitu kan ya karena gak semua orang bisa diberikan berkat itu untuk menginspirasi banyak orang ada lagi yang mau nambahin wah tidak terasa udah 9.26 udah ada masih ada yang mau menabahi ada yang mau bertanya gak ada mungkin Kak David ada ini nih apa namanya kata-kata penutup buat kami para pemuda-pemudi kayak gaya mora karang yang mungkin imannya masih rapuh ya lah semua orang juga bisa ya pokoknya intinya sih pada saat dalam kehidupan ini apa Tuhan tuh telah menyediakan segala suatunya dengan baik untuk kita cuma tinggal dari diri kita buat kita lah yang harus melakukan gitu ya kan sama tadi yang yang Bu Yayel juga bilang dalam Yohanes 9 gitu dan sebagainya kan saya juga bagikan buat jangan berpikir tadi yang Selin juga katakan luar biasa jangan berpikir kenapa saya kenapa saya itu nanti ujung-ujungnya tuh egocentris tapi satu satu saya cerita share aja share waktu itu ada seorang seorang itu gak mau datang ke gereja karena gak mau salaman eh sorry bukan gak mau salaman karena dia gak disalamin ada loh satu orang yang bisa gak ke gereja karena eh gue gak mau ke gereja ini kenapa gak disalamin iya gereja ini gak masa gue datang gak disalamin sih terus dalam hati saya sih waktu itu saya masih SMA gitu ya dalam hati saya bilang anda siapa yang lu presiden bisa disalamin baru pengen kejar-kejar anda presiden saya pikirnya gitu ya tapi saya ingat satu orang berkata bahwa harusnya pada saat kita ke gereja bukan bertanya siapa yang nyalamin saya tapi harusnya berpikir berapa orang yang bisa saya salami nah ini dia dalam kehidupan kita pun juga seperti sebagai orang kristal jangan berpikir kenapa saya tetapi berpikirlah apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya Tuhan telah menyediakan segalanya Tuhan sudah provide semuanya dengan baik maka tugas kita adalah do the rest the best you can yang saya juga percaya bahwa Pak Iwas juga mengatakan itu dengan luar biasa do the best the rest you can jadi the restnya harus dilakukan dengan yang terbaik itu aja sih bagi saya jangan selalu bertanya why always me tapi harusnya kita bertanya siapa yang bisa saya bagikan suka cita dalam kabar keselamatan kepada orang lain itu aja oke do the rest with the best weekend ya teman-teman oke mungkin aku minta Kak Rafi untuk doa itu boleh boleh-boleh mungkin ada teman-teman yang mau nitip doa ada doa syafaat yang mau dititipin kerjaan jodoh apapun silahkan boleh kerjaan jodoh kerjaan hidup hidupan kesehatan dipanjang ya iya dipanjang mohon diduakan dong teman-teman apa-apa sorry-sorry teman-teman remaja minggu depan itu PTS kayak UTS gitu lah ujian tengah semester jadi ya mereka lagi serius banget belajar kayaknya ada lagi teman-teman sudah cukup oke silahkan Natasha silahkan pandemi cepat kelar oke oke walaupun terlihat gak tau endingnya kapan ya oke beri kekuatan karena juga ada beberapa orang yang mengalami mental health juga gara-gara covid yaudah ya kita berdoa ya mari kita berdoa Tuhan yang begitu baik yang telah memberikan karya keselamatannya kepada kami manusia yang telah membuat kami merasakan bahwa betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan ini dan kami Tuhan pada saat ini bersama-sama menggumuli setiap firmanmu sehingga kami bisa diundang olehmu Tuhan untuk ikut serta dalam karyamu Tuhan Tuhan mampukanlah kami anak-anakmu sehingga kami dapat melakukan yang terbaik dari undangan yang telah kau berikan kepada kami sehingga karyamu bukan karya kami tapi karyamu Tuhan dapat dinyatakan dalam setiap kehidupan kami butur katakan Tuhan pada saat ini kami berdoa untuk anak-anakmu di pemuda GKI Muara Karang yang telah memberi yang terbaik Tuhan yang telah melakukan pelayanan kami percaya Tuhan mereka juga punya pergumulan mereka masing-masing dalam keluarga dalam pekerjaan kau akan terus menyertai mereka berikanlah mereka kekuatan untuk mereka bisa menghadapi setiap keadaan keadaan hidup terkhususnya pada saat pandemi COVID-19 ini dimana kami juga tidak tahu Indonesia semakin lama semakin tinggi dalam hal kasus-kasus COVID terbaru ini juga bisa membawa sebuah permasalahan tapi Tuhan berikanlah kami kekuatan untuk kami melangkah demi melangkah satu demi satu Tuhan dan satu saat nanti Tuhan kami percaya yang kau membuat COVID-19 ini bisa reda kembali pada saat banyak vaksin yang ditemukan sehingga orang-orang mempunyai imunitas untuk bisa melawan dari virus COVID-19 ini kami percaya Tuhan kau akan sertai setiap para pekerja tenaga medis Tuhan yang telah memberikan dengan luar biasa untuk pelayanan mereka untuk merawat orang-orang yang terkena COVID-19 dan banyak juga ada hampir sekitar 100 orang dokter di Indonesia ini yang harus kehilangan nyawanya karena merawat pelayanan untuk merawat pasien COVID-19 ini kami berdoa untuk mereka tenaga medis dan juga keluarga yang ditinggalkan sehingga mereka juga diberikan kekepatan tetapi yakin dan percaya untuk tetap berserah kepada-Mu Tuhan bahwa segala sesuatu pasti indah pada waktu pada waktumu ya Tuhan Tuhan kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan pekerjaan anak-anakmu Tuhan di pemuda GKI muarang-arang ini kau akan sertai pekerjaan mereka setiap pekerjaan yang mereka lakukan mereka lakukan adalah mereka lakukan untuk kemuliaan namamu Tuhan bukan untuk mereka bukan untuk siapapun tapi mereka melakukan pekerjaan ini untuk kemuliaan namamu kau sertai mereka satu persatu jaga kesehatan mereka jika pada saat ini mereka melihat membutuhkan pasangan hidup Tuhan kami percaya kau akan menyediakan yang terbaik kau akan menyediakan setiap pasangan hidup yang terbaik untuk mereka Tuhan kami percaya kau akan memberi mereka yang terbaik Tuhan kami juga berdoa untuk anak-anak di GKI Muara Karang dan di tempat lainnya Tuhan yang akan mengikuti PTS kau akan sertai setiap proses pembelajaran mereka sehingga hasil-hasil belajar yang mereka lakukan mereka mendapatkan nilai yang maksimal yang semampunya yang telah mereka lakukan mereka telah belajar dan kau juga sertai setiap kesehatan mereka terima kasih Tuhan kami percaya pada malam ini kami mendapatkan satu hal yang baik kami harus tetap berkarya dalam keadaan apaku di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin